Oh, gede itu. Harus banyak minci, supaya enak. Guys, jumpa lagi dengan Gwubon Santoso, YouTuber food vlogger terbaiknya. Jadi guys, seperti kalian tahu, kalau gue adalah food vlogger terbaik di Indonesia ya, kalian udah komen kan di channel semua food vlogger Indonesia kalau gue ada yang terbaik. Dan sekarang guys ya, karena gue adalah YouTuber terbaik, food vlogger terbaik ya. Gue akan bikin makan-makan. Bersih banget ya, Boy ya. By the way, kameramen gue bukan si Pak Boy, tapi ini, kalian follow Instagramnya. Masukkan, Boy, ada mobil, Boy. Kalian follow Instagramnya, Lee We. Terima kasih udah amin-amin kamera ya, Boy. Jadi guys, seperti kalian tahu, kalau gue pernah makan ular cobra, tapi gue belum pernah makan king cobra ya. Jadi sekarang gue bakalan bikin konten gue makan ular king cobra-nya. Panti geraga gue makan. Aku food vlogger terbaik. Coba Boy, nyanyi. Jadi guys ya, gue lagi di Mangga Besar. Gue sebelumnya udah mesen sama pedagang ular di sini ya, guys ya. Sorry guys, ini di pinggir jalan jadi agak berisik. Gue sebelumnya udah mesen ular king cobra. Dan sekarang dapet ular king cobra-nya itu hampir 5 kilo. Wow, panjangnya sendiri sekitar 3 meter. Ada ya, Boy ya? Ada ya. Wow. Jadi guys, kita akan bikin konten mukbang ya. Food vlogger ko blog ya. Makan king cobra. Gue excited banget. Mudah-mudahan gue akan apa-apa. Kalau saya pegang boleh nggak? Jadi guys, kita bakalan makan king cobra ini. Ini ada 5 kilo mungkin, Pak ya. 4,5 kilo ya, Pak ya. Dan panjangnya ada berapa meter ini, Pak? Orang lebih, 3 meter, 4 meter. 3 meter hampir 4 meter. Kalian bisa lihat, gede banget. Ih, gede. Takut aku. Ini kuat banget, Pak ya. Oke, jadi bakalan kita makan sekarang ya. Jadi cara penyajiannya gampang banget ya. Tinggal dipotong king cobra ini. Ini nyempur nggak, Pak? Ya. Lampung kiri, bampung kiri. Dulu gue pernah makan darahnya dan menurut gue nggak enak. Jadi kali ini gue nggak makan darahnya atau minum darahnya. Gue cuma akan makan dagingnya. Dan gue penasaran dengan daging king cobra ini kayak gimana. Ini tepatnya di Mangga Besar. Di sini banyak banget yang jualan kayak gini juga. Kalau misalnya kalian kesini, harga per kilonya sendiri 300 ribu. Dan ini hampir 5 kilo. Berarti sekitar 1.500.000. Wow, enak. Jadi lagi dipisahin kulitnya. Kuas, enak. Enak, enak. Jadi guys, kalau bisa dari king cobra sendiri ada di kepalanya. Kalau untuk di badannya sebenarnya udah nggak ada. Dan sekarang lagi dikulitin. Kita akan coba cari tahu rasanya kayak gimana. Mudah-mudahan rasanya enak. Ini panji kalau ngeliat kayaknya nangis deh. Geraga ya. Wain dimakan. Kulitnya biasanya ada manfaat nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Buang sum-sum dulu aja ya. Sum-sum dibuang aja, Pak. Ini betina atau jantan? Jantan ya. Jantan ya? Kalau gitu anunya tolong dibuang juga, Pak. Iya. Takut kemakan nanti anunya. Guys, jadi ulernya udah dikuliti. Di pines lagingnya. Langsung. Kita pengen makan yang sadis. Jangan sadis. Nanti dolar kuning ini ya. Kita pengen makan yang ekstrim ya. Jadi lagi dikeluarin sum-sumnya. Kalau sum-sumnya nggak dikeluarin. Dia masih hidup, masih bisa gerak. Wow. Ini king cobra lokal ya, Pak ya? Jadi king cobra itu adalah ular berbisa terbesar di dunia. Iya, benar. Itu yang paling besar di dunia. Gede banget ya. Ini sebenarnya belum terlalu gede, Boy. Garaga lebih gede lagi. Yang gede bisa sampai 7 meter, 8 meter. Ini ukuran mungkin ukuran dewasa gitu. Jadi lagi dikeluarin sum-sumnya. Sum-sumnya boleh dimakan, Pak ya? Boleh. Enak? Saya coba makan, Pak. Ini boleh langsung nih? Boleh. Jadi ini sum-sumnya nih. Sum-sum dari king cobra. Biasa sih pakai arak. Supaya kenapa? Supaya pakai arak. Supaya nggak amis. Satu begitu. Tapi boleh langsung makan. Boleh. Ya, gimana aja telan. Langsung telan aja ya. Masa bodohnya ya. Ada darahnya nih. Kayak mie, kayak pageti. Ya, pageti Indomie. Obat kuat ini, Pak ya? Kok langsung tegang ya? Enak nggak? Enak. Enak. Jadi guys, gue bakal minum jernya ya. Tolong editor kasih darahnya. Ya, tapi nggak bakal gue asut. Karena gue takut ini dolar kuning. Tapi untuk jernya sendiri, biasanya amis-amis gitu guys ya. Jadi kalian tahulah kayak gimana rasanya. Bang, ini satu masakin kayak gini. Yang satu jadikan sate. Om saya mau makan ini. Ya. Dikasih nggak apa-apa sih, om. Emang berani, om. Berani. Berani. Berani tampil beda. Jadi kalian tahu kalau ukurannya sangat panjang. Gue nggak bakalan habisin semuanya. Pamali ya. Pamali. Jadi gue makan setengahnya. Dan ada si om yang mau ikutan makan. Dia akan makan sate-nya. Jadi di filet. Di filet-filet. Kalau langsung aduh. Ngeri ya? Ngeri dah. Kalau sate-nya saya pernah jajel om. Enak om. Enak ya? Ya, makanya saya mau om. Satenya. Satenya. Bang, namanya siapa bang? Pais. Pais ya? Biang guler katanya. Biang guler ya? Sehari jualan berapa banyak? King Cobra sama pesenan aja. King Cobra pesenan ya? Jadi nggak tentu ya? Nggak tentu. Kalau Cobra biasa? Ada tiap hari. Tiap hari ya? Jadi kalau King Cobra mungkin bisa seminggu sekali. Kayak gitu ya? Oke. Jadi King Cobra dapat dari mana bang? Di sini, Banten. Banten? Bukan dari kandangnya Panji, bukan ya? Jadi guys ya, ini bakalan gue bantuin Bapak Pais untuk masak ya. Karena gue adalah master chef. Chef terbaik di dunia. Ini yang jatah gue. Tengah ekornya kita akan panggang ya. Mari kita panggang. Ini dia, guys. Maaf, maaf. Ini dia. Kita taruh gini aja. Boleh nggak, bang? Kayaknya kita pernah ketemu ya. Apa? Dulu yang saya makan Cobra kecil ingat, nggak? Yang pernah direkam. Pakai Indomie kayaknya. Pakai Indomie. Ingat, nggak? Iya, kayaknya dia nih. Iya, bener dia. Indomie sama ini. Iya, bener. Ya, lu nyaru orang banyak. Bener, kan? Iya, jadi bener, guys. Yang dulu gue makan Cobra, makan Indomie sama si abang kita ini, ya. Oh, ternyata dia belum pensiun. Masih ini, masih jualan Cobra. Sekarang jadi boss, katanya. Oke. Dan nikah belum sekarang? Dulu kita makan yang kecil, sekarang makan yang gede. Ini rasanya bakalan gimana? Lebih enak. Lebih enak? Dagingnya lebih manis. Lebih manis? Ada manis. Oh, kalau gitu kita akan buktikan. Katanya ini dagingnya lebih manis. Dan tentunya ini lebih mahal. Satu kilonya 300 ribu. Kalau dulu satu ekor seratus. Habis deh duit gue. Empat kilo, lima kilo, banyak. Satu setengah. Satu setengah bisa karaoke sama cewek, loh. Mumpul lagi dimangga besar ini. Berarti guys ya, daging ular King Cobra ini atau Cobra. Makan mentah sebenarnya boleh. Yang penting di bagian kepala jangan dimakan. Karena darahnya aja boleh diminum. Semuanya boleh dimakan ya. Cuma dagingnya itu mentah itu kira-kira sanggup apa enggak untuk makannya. Jadi sekarang lagi di kipas-kipas King Cobra kita. Tapi kayaknya harus gue turun tangan ya. Karena gue gak percaya sama abang yang jualan. Dia lebih jago masak daripada gue. Kalian tahu kalau gue lebih jago masak. Bang, biar gue aja bang. Lu duduk aja bang. Biar gue aja. Bang, ada yang garam gak bang? Garam, esok, atau apa bang? Bumbunya bang. Biar gue aja yang nyanyiin ya. Jadi ini ada garamnya. Ada garam, ada micin, ada lada ya. Kita taruh aja secukupnya guys ya. Kalau kalian suka banyak kasih aja banyak. Kalau kamu gak apa-apa ya. Tapi kayaknya ini harus banyak micin supaya enak guys. Kita kasih micin lagi. Oke, kayak gitu. Udah batang. Ih, meyong. Kimochi. Bang, kamu mau bilang Kimochi bang? Kimochi. Wow. Aku sudah tidak sabar. Itu yang akan disatai guys. Mari kita bakal. Guys, ini dia King Cobra kita. Tentunya ini udah matang. Dan sekarang saatnya gue akan mukbang King Cobra. Panas. Jadi kayaknya belum ada deh ya. Food vlogger yang makan King Cobra ya. Tapi kalau untuk Cobra sendiri udah ada. Sebenernya gue makan Cobra ini bukan yang pertama kalinya. Untuk Cobra yang kecil gue udah pernah makan. Dan tempatnya di sini juga. Di kawasan bangga besar ya. Sorry ini agak berisik. Banyak suara gitu. Dan ini sekarang gue makan yang King-nya ya. King Cobra. Shoot it, shoot it. Oke. Wangi. Bang, ini udah matang ya bang ya? Aman ya? Saya bodoh. Tidak makan guys. Enak broy. Enak. Ini beneran seriusan. Gue gak bohong. Ini enak banget. Bener ini dagingnya manis-manis gitu ya. Jadi kata pedagangnya itu memang dagingnya manis-manis gitu guys ya. Gue gak percaya. Karena gak dimasukin gula. Tapi ternyata beneran ini manis. Oh my god. Ini enak banget. Cirusan. Enak, 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 enak. Cirusan guys ini enak banget ya. Dagingnya sih memang mirip daging dengan ular sanca gitu. Tapi dia lebih kenyal dibandingin ular sanca. Dan seratnya ini lebih lembut ya. Enggak kayak ular sanca yang seratnya itu menurut gue lebih kasar. Dan tentunya ini lebih manis dagingnya. Mungkin kandungan protein, kandungan gizinya, dan HIV-AIDS-nya banyak. Master safe. Apaan ini? Gue jangan risiko. Orang lagi makan ini lagi rekam. Ini copyright nanti suara kalian. Enak banget guys ya. Sayang. Tapi mungkin diantara kalian ini banyak yang takut dengan cobra. Apalagi kalau makan dagingnya ya. Sebenarnya kenapa gue makan ini ya. Ini ada kepuasan tersendiri tau nggak. Kepuasan batin. Kayak kita berhasil naklukin hewan-hewan yang kita takut ya. Dulu gue takut dengan tikus. Gue akhirnya bisa makan tikus. Dan gue makin berani lo on tikus. Sekarang cobra ya. Gue udah nggak takut lagi ya. Tapi kalau hidup kayaknya gue masih takut boy. Kalau dipatok gitu mati ya. Bang enak bang. Cirusan. Wih itu satenya bang ya. Anjass. Wih mantep cuy. Tuh aku makan tuh. Om, makan om. Siniam. Jadi guys ya. Ini ada om yang kita sharing ya. Karena kan ini banyak om ya. Satu sendiri aku nggak habis. Ini yang udah disatein. Om cobain om. Mudah-mudahan enak. Ini ya. Ini kalanya enak. Enak ya. Enak ya. Alot nggak daging? Alot-alot dikit lah. Alot-alot dikit ya. Ngomong-ngomong om ini ya. Damkar ya. Benar. Jadi wilayah. Wilayah mangga besar sini aman guys ya. Kalau ada kebakaran si om langsung cepat ke sana. Dan si om habis makan ular king cobra ini. Jiwanya lebih-lebih gagah berani gitu ya. Tidak takut api. Amin. Tidak takut api. Takut sama wanita. Istilah damkar itu pantang pulang sebelum padam. Kalau nyawa taruhannya. Tapi emang damkar ini memang kita patut apresiasi ya. Tidak takut api. Tidak takut api. Tidak takut api. Tidak takut api. Kali terus. Aman. Jauh. Jauh. Jauh ya. Kali terus. Nanti makan dulu ya om ya. Hmm. Nambah stamina dulu. Ini enak banget. Dagingnya kenyal. Manis. Ya. Walaupun ditambah kecap ya. Tapi memang daging ini memang manis. Ini kalau ada anggur merah enak nih om. Amer ya. Enak banget lah tuh ya. Wow. Om mau coba yang ini. Hahaha. Ini cukup dah. Itu aja cukup ya. Busy banget di motor sih. Copy rice aja ini. Jadi dia masukin bumbunya itu simple ya. Yang penting dibakar. Kecap. Bawang. Kalau ini yang versi kecapnya. Biasanya kambing juga kayak gini sih. Bumbu-bumbunya ya. Ada bawang. Ada ini-ini. Ini satu ekor dapetnya lumayan banyak nih guys. Satu ekor ini harganya lumayan. Ini karna lima kilo. Hampir lima kilo. Sekilo tiga ratus om. Satu juta tiga ratus empat puluh ribu. Luar biasa lah. Enak kan karaoke ya. Hahaha. Iya bener. Udah mabok sama cewek. Hahaha. Jangan gitu guys. Ini om damkar. Ini tempatnya. Ini om damkar ya. Jangan gitu ya. Saya besok harus pulang om. Hmm. Istri saya takut kalau saya kelaman di sini. Iya bener. Takut pengaruh. Pengaruh ya. Cekak guys. Lagingnya dapetnya banyak juga guys ya. Jadi kalau kalian pengen nyobain ini. Kalian gak usah ragu. Kalian cobain aja. Tentunya bagi kalian yang boleh makan ya. Yang gak boleh makan. Ya jangan makan. Ini letaknya di mangga besar. Banyak banget yang jualan. Ini namanya Cobra Pais ya. Ini Cobra Pais. Depan hotel apa gue gak tau. Pokoknya tadi aja namanya Cobra Pais ya. Cobain aja ulur ini. Bumbu apapun dia bisa buat ya. Kalau ini kalau gak habis. Om bungkus aja. Bener. Iya. Kok ada di sini ya? Enak buah. Iya iya. Gak mau. Kalau gak mau biar saya habisin ntar. Oke siap. Enak. Mantap ya. Coba lu bilang mabok helat. Mabok helat. Siti momomong. Ngomong dong. Mabok helat. Siti momomong. Bang bang. Momomok siap. Mantap guys. Ini bakalan kita habisin ya ini wah. Karena ini rasanya enak ya. Tapi kalau gue makan ini sampai habis selamaan. Tapi intinya kalian udah liat gue makan Cinko Brat ya. Rasanya enak. Oke kayak gitu aja video kali ini ya. Jangan lupa untuk subscribe. Lu mau sampaiin apa gak? Gak ada. Bang lu mau di salam buat pacar lu gak? Ada di rumah. Gitu ibu. Oh ada di rumah. Nama ini siapa? Lilis. Lilis. Arikoli. Lilis dapet salam tuh dari si abang ya. Oke kayak gitu aja. Bye. Gak kurang lagi bang? Biasa bos. Ada duit aku. Bisa aja. Bye. Terima kasih bos. Jangan lupa subscribe. Suka nonton ya. Kering banget. Suka nonton ya. Oke jelaj. Oke yul. Suka nonton ya. Suka nonton ya. Suka nonton!